Kita wali berita pertama, pemirsa banjir luapan sungai menerjang Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain mengakibatkan jembatan ambruk, banjir turut merendam ratusan hektare sawah yang baru saja ditanam. Beginilah rekaman detik-detik ketika banjir menerjang wilayah kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, usai hujan deras mengguyur daerah tersebut. Akibat banjir luapan sungai Nosu dan sungai Salusiwi merendam ratusan hektare areal persawahan, warga yang baru saja ditanam hingga terancam mati. Selain itu, satu jembatan beton sepanjang 6 meter dan lebar 3 meter yang berada di desa Siwi, kecamatan Nosu, Amruk, akibat diterjang derasnya arus banjir. Warga pun resah sebab keberadaan jembatan tersebut sangat vital. Selain menjadi akses penghubung sejumlah dusun di desa Siwi, jembatan tersebut merupakan akses utama bagi warga yang hendak berkebun. Ada pun tiga wilayah yang terdampak cukup parah, yaitu desa Siwi, desa Batu Papan, dan kelurahan Nosu. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian warga di dua desa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saya selaku masyarakat, sangat prihatin melihat kondisi yang ada di kecamatan Nosu sekarang. Karena kalau dihitung-hitung yang korban banjir, mungkin sekitar ada ratusan hektare begitu, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Jadi jembatan yang menghubungkan boton dengan Siwi itu terputus total. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamasa yang dikonfirmasi masih melakukan pendataan terkait dampak bencana banjir bandang tersebut. Warga berharap segera ada bantuan dari pemerintah daerah untuk menangani dampak banjir yang melanda dua desa tersebut. Dari Mamasa, Frendi Christian, Ainews, melaporkan.